Intro Paus Franciscus resmi mengakhiri kunjungan apostoliknya di Indonesia Selanjutnya Paus bertolak ke Papua New Guinea menggunakan maskapai komersial Paus Franciscus tiba di bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat Di bandara Paus disambut Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kumas Dan Ketua Panitia Kunjungan Paus Ignatius Jonan Sebelum masuk pesawat Paus juga sempat memberkati dan membagikan rosario kepada kru di bandara Setelah meninggalkan Indonesia Paus Franciscus akan melanjutkan perjalanan apostoliknya ke Papua New Guinea Lalu ke Timor Leste dan Singapura Sementara itu kemeriahan menjelang kedatangan Paus Franciscus sudah terlihat di Port Muresby, Ibu Kota Papua New Guinea pada Rabu Poster bendera dan papar reklama berwajah Bergambar wajah Paus Franciscus muncul di Port Muresby, Ibu Kota Papua New Guinea Setelah lawatannya ke Indonesia, Paus Franciscus akan mengunjungi negara di Kepulauan Pasifik itu selama 3 hari mulai Jumat ini Umat katolik yang tergabung di paroki St. Josephus, Kupa Nagung terbesar di Port Muresby Sangat antusias menyambut kunjungan Paus Paus berusia 87 tahun itu juga akan mengunjungi Timor Leste dan Singapura dalam lawatannya kali ini Terima kasih telah menonton!